Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan surat edaran terkait perubahan jadwal pengangkutan sampah selama Ramadan. Pengangkutan sampah yang sebelumnya dilakukan usai subuh dimajukan setelah Salat Tarawih. Sesuai surat edaran yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur, pengangkutan sampah selama Ramadan akan diubah, yakni selesai Salat Tarawih atau pukul 10 malam. Perubahan pengangkutan sampah ini dihususkan bagi pengangkutan sampah yang menggunakan dam terak di pinggir jalan. Sehingga masyarakat dihimbau untuk mengeluarkan sampahnya pukul 5 sore agar mempermudah petugas melakukan pengangkutan. Perubahan ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang melakukan aktivitas mulai sore hari menjelang berbuka puasa. Meski dilakukan perubahan jadwal pengangkutan, namun tim andalan yang ditugaskan untuk melakukan pembersihan tidak berubah jadwalnya untuk pagi dan sore hari. Selain itu, perubahan jadwal ini juga tidak merubah tarif retribusi pengangkutan sampah, yakni 7.000 rupiah. Nah, mulai dengan di bulan suci Ramadan, karena aktivitas terkait dengan persampahan ini banyak dilakukan ketika mulai dari sore, artinya semenung berbuka puasa. Oleh karena itu, jam pengangkutan sampah itu, khususnya pengangkutan sampah yang di pinggir jalan, di pinggir jalan mempergunakan dam, itu kita akan, kebijak-bijak seksananya adalah pengangkutan itu mulai dari selesai berbuka puasa sebelum terawih bisa dikumpulkan dan nanti kita akan angkut ketika sudah selesai terawih, khususnya untuk mempergunakan pendam. Sedangkan untuk pelayanan yang lain seperti penyapu jalan dan lain sebagainya, itu adalah tetap seperti biasa. DLH juga menegaskan jika perubahan jagel pengangkutan ini hanya berlaku di kota Selong. Himbawan ini diharapkan dapat diteruskan pemerintah desa maupun kelurahan agar disebarkan ke masing-masing wilayah di kecamatan Selong dan sekitarnya. Zulfikri, Selaparang TV, melaporkan. Selamat menikmati.